Tuan Yu sama sekali tidak takut dengan tatapan Li Yun Xiao. Dia mencibir. Apa yang baru saja kamu gunakan seharusnya adalah teknik mata Gu Feiyang, ketidaksempurnaan bulan. Gu Feiyang dikenal sebagai orang nomor satu dalam serangan mental. Setiap Tom, Dick, dan Harry mencoba meniru teknik matanya. Gu Yue Sheng berpikir dia bisa menandingi Gu Feiyang hanya karena dia mendapatkan mata surga abadi. Dia bukan apa-apa. Izinkan saya memberi anda sedikit nasihat. Serangan teknik mata Gu Feiyang semuanya didasarkan pada pemahamannya yang kuat tentang formula. Dia dapat menggunakan kekuatan jiwanya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Itu sebabnya dia bisa menggunakannya dengan santai mengubah langit dan bumi serta mengubah ruang dan waktu. Kalian para kentang goreng hanya tahu cara meniru serangannya. Jika beruntung anda bisa sukses beberapa kali. Jika anda kurang beruntung, anda bahkan tidak membutuhkan lawan untuk melakukan apapun. Anda akan ditelan oleh kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Li Yun Xiao tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka lawannya akan memahami teknik matanya dengan baik. Tapi dia tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini. Meskipun sebagian besar ras monster terjebak di Gunung Lima Awan masih banyak kekuatan monster di Benua Langit Beladiri. Dia telah melihat beberapa pemuni monster yang kuat. Kembali ke Laut Transformasi Roh, dia bertarung dengan pemurni monster peringkat sembilan. Dan itulah bagaimana dia berhasil menciptakan pedang pemotong bintang. Tapi Tuan Yu ini tidak memiliki kesan apapun padanya. Ekspresi kaget Li Yun Xiao dilihat oleh Tuan Yu. Dia pikir dia telah mencapai titik lemah lawan. Dia menengus. Saya akan membawanya pergi. Berkultivasi dengan baik. Aku akan menemukanmu lagi. Lalu dia melambaikan tangannya. Ruang itu berputar lagi. Perlahan, dia dan Tang Jie menghilang di depan mata semua orang. Bin Jie dan yang lainnya segera mengepung mereka. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun. Zhou Xiang terkejut. Di mana tujuh orang dari Hunter Mercenary Group. Mojali Yun Xiao pucat. Dia bekerja keras tanpa hasil dan buah kemenangan dicuri oleh orang lain. Dia berkata dengan getir. Ketujuh orang itu tersedot ke dalam turbulensi luar angkasa karena kekuatan mentalnya. Saya khawatir mereka sudah mati. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis dalam turbulensi kehampaan. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawanya dan menunggu kesempatan untuk keluar. Jika dia kurang beruntung dan menghadapi segala macam serangan energi, bahkan Kaisar Wu pun pasti akan mati. Kebanyakan dari mereka yang tersedot ke dalam kehampaan turbulensi akhirnya tidak beruntung. Karena ngeri, Bin Jie berteriak dengan suara serak. Untuk bisa menyeret tujuh raja bela diri ke dalam kehampaan yang kacau sekaligus. Seberapa kuat energi mentalnya, wajah Zhou Xiang juga pucat. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia berkata. Siapakah orang itu? Kapten, sepertinya Anda mengenalnya? Li Yun Xiao menghela nafas. Dia adalah tuan rain dari kelompok tentara bayaran Tengkorak, seorang master misterius tingkat kehormatan ke-8. Zhou Xiangzhen terkejut. Apa? Itu dia. Bin Jie juga menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin menetes di wajahnya saat dia berkata. Master Pemurnian Tingkat Mulia Peringkat D-8, Kapten Yun Xiao, apakah Anda yakin? Orang-orang di belakangnya juga sangat terkejut. Alkemis. Tingkat 8 adalah eksistensi absolut yang hanya bisa ditemui oleh kekuatan super tertentu atau di Laut Transformasi Dewa. Kenapa dia muncul entah dari mana di Lightsong Woodland? Dan dia sebenarnya adalah anggota dari Skeleton Mercenary Group. Jika Skeleton Mercenary Group memiliki karakter seperti itu, mereka seharusnya bisa menyatukan Lightsong Woodland sejak lama. Seorang alkemis tingkat 8 sudah cukup untuk menarik beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Wu untuk melayaninya. Meskipun kelompok tentara bayaran Tengkorak adalah salah satu dari tiga kelompok tentara bayaran utama, mereka selalu bersikap low profile. Mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran antara Rainstorm Mercenary Group dan Rookie Mercenary Group. Siapa sangka kekuatan terpendam mereka ternyata begitu dalam? Anggota Miscellaneous, Mercenary Group itu menyeka keringat dingin mereka, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Li Yun Xiao. Kapten ini juga tidak mudah untuk dihadapi. Dia tidak hanya berani membunuh Tuan Muda Sekte 4 Ekstrim, dia bahkan memperlihatkan tiga persenjataan mendalam tingkat 9. Itu adalah hal-hal yang bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Wu mungkin tidak dapat memilikinya. Dalam hal status dan identitas, Kapten Misterius ini mungkin bahkan lebih kuat daripada empat sekte ekstrim dan alkemis tingkat 8. Semua orang membuat tebakan liar. Bahkan Bin Jie dan Zhou Xiang memiliki pemikiran mereka sendiri. Tetapi sikap mereka terhadap Li Yun Xiao menjadi sangat hormat. Kapten Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bin Jie berkata, Haruskah kita segera meminta bantuan dari tim lain, mengepung Skeleton Mercenary Group, dan memaksa mereka untuk menyerahkan orang tersebut? Meskipun dia tidak tahu mengapa Li Yun Xiao menangkap Tang Jie, namun dari rangkaian aksinya barusan, Kapten ini adalah tipe orang yang tidak sabar untuk menembus langit. Sekarang dia menderita kekalahan di tangan Skeleton Mercenary Group. Mungkin akan terjadi pertempuran besar. Siapa yang tahu bahwa Li Yun Xiao hanya sedikit khawatir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan, mari kita akhiri masalah ini di sini. Bin Jie tertegun, tidak berani memercayai telinganya sendiri. Dia selalu begitu sombong, bahkan berani mengambil tindakan melawan empat sekte ekstrim. Tetapi menghadapi kelompok tentara bayaran Teng Korak, dia benar-benar berkata, Biarkan saja, orang-orang lainnya juga agak linglung. Mungkinkah Kapten ini juga mengetahui rasa takut, dan mengetahui apa itu rasa takut? Li Yun Xiao menatap tatapan semua orang dan tertawa ringan. Semuanya kembalilah. Apa yang terjadi selanjutnya, bukanlah sesuatu yang bisa kalian ikuti. Jantung semua orang melonjak. Tapi dengan sangat cepat, mereka sangat gembira. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Akhirnya mereka bisa melompat keluar dari air berlumpur ini. Sekarang setelah jagoan besar ini muncul Tuan Muda. Sekte empat ekstrem dan alkemis tingkat delapan, Mereka memang bukan orang-orang yang bisa diikuti oleh kentang goreng kecil seperti mereka. Satu demi satu, mereka menahan kegembiraan mereka dan pergi. Pada saat ini tiba-tiba ada suara gemuruh di langit yang jauh. Perasaan itu seperti tekanan langit dan bumi menekan hati setiap orang. Setiap orang merasa sangat tidak nyaman, tertahan dan tidak nyaman. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Mu Wu? Bin Jie kaget, menatap langit di kejauhan dengan kaget. Pertarungan antara dua Martial Honorables bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Kekuatan domain tanpa kekuatan magis yang besar tidak dapat dilawan. Mata Li Yun Xiao menyipit dan tiba-tiba berkata dengan penuh kegembiraan. Mu Wu berhasil menerobos. Setiap kali Martial Honorable Menerobos bintang, itu akan menghasilkan tekanan yang sangat kuat dari langit dan bumi. Semuanya cepat ikuti aku. Di bawah tekanan langit dan bumi ini, Anda dapat merasakan delapan niat bela diri yang sunyi, yang akan sangat bermanfaat bagi kultifasi Anda. Rasakan delapan niat bela diri yang sunyi. Semua orang sangat bersemangat setelah guncangan hebat itu. Mereka semua bergegas ke kejauhan seperti segerombolan lebah. Langit dipenuhi dengan segala jenis energi, terus mengalir dan menghilang di udara. Seluruh langit seperti kain compang-camping. Warna dan cahaya berbeda-beda di mana-mana. Gelap dan gelap berpotongan. Seperti ditambal. Penuh lubang. Bisa dilihat betapa intensnya pertarungan antara keduanya. Sisa aura di sekitarnya saja sudah cukup untuk mengejutkan jiwa seseorang. Muwu berdiri dengan tenang di langit. Tidak lagi memiliki sikap arogan sebelumnya. Tubuh bagian atasnya telanjang. Memperlihatkan luka yang mengejutkan. Dadanya langsung tertusuk. Namun sebenarnya dia tidak mati. Matanya jernih. Dan sosok penatua Yu telah menghilang. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Gemuruh. Langit terus bergemuruh. Kekuatan aturan dari dunia. Ini sepertinya perlahan-lahan munkul. Di bawah kekuatan besar ini. Sisa energai dengan cepat menghilang. Luka mengerikan di tubuhmu wupuli dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aturan langit dan bumi sedang memadatkan kembali wilayah kekuasaan dan tubuh fisiknya. Jika tidak sekarang, kapan dia akan berkultifasi? Li Yun Xiao berteriak ringan. Dia mulai duduk bersila. Merasakan kekuatan aturan. Meskipun dia telah lama melampaui muwu dalam hal niat bela diri. Masih relatif jarang memicu aturan langit dan bumi ketika maju ke alam bela diri agung. Dengan pengalamannya, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan kekuatan aturan semaksimal mungkin. Sementara seorang kultifator terus meningkatkan asalki mereka. Mereka harus memahami aturan langit dan bumi di mana mereka berada. Selama seseorang cukup rajin, akumulasi, sumber chi dapat mencapai tingkat tertentu. Dan pemahaman aturan, tanpa peluang dan kebijaksanaan yang besar, sangat sulit dicapai. Ini adalah momen yang sangat penting bagi muwu dalam pertempuran dengan penatua Yu. Dia akhirnya berhasil menembus, belenggu kemacetan, melangkah ke alam Marshal Exalted Bintang 2. Aturan langit dan bumi turun. Dia harus memahaminya semaksimal mungkin, jumlah yang bisa dia pahami berhubungan langsung dengan peningkatan kekuatannya, serta kemajuannya di masa depan. Ini juga kedua kalinya dia memahami aturan langit dan bumi, dan dia telah membuat banyak persiapan untuk itu. Jadi dia segera tenggelam ke dalamnya. Luka di tubuhnya berangsur pulih, namun dia tidak merasakannya sama sekali. Karena dia tidak tega menyianyiakannya sedetik pun. Para kultifator di bawah juga mengungkapkan ekspresi gembira. Semuanya tenggelam dalam kekuatan aturan. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar bela diri. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan seperti itu. Bisa dikatakan ini adalah kesempatan langkah. Di faksi super itu, setiap kali ahli Real Martial Exalted menerobos, mereka akan mengumpulkan murid-murid mereka yang luar biasa untuk memahaminya di samping. Setiap kali seorang ahli Real Martial Exalted menerobos, aturan langit dan bumi yang turun akan menjadi semakin kuat. Setelah mencapai level kaisar Wu, setiap kali dia menerobos, kekuatan aturan langit dan bumi akan sulit untuk ditolak. Bahkan untuk alam Martial Exalted. Dikabarkan bahwa, jika seseorang dapat sepenuhnya memahami semua aturan langit dan bumi, mereka akan mampu memahami kekuatan dunia, melangkah ke alam abadi yang kekal. Namun, ini hanyalah legenda. Lagipula, dalam catatan sejarah benua itu, ada beberapa sosok tak tertandingi yang diduga telah melangkah ke alam abadi. Namun, tidak ada yang bisa memverifikasinya. Li Yunxiao benar-benar menenangkan pikirannya, membiarkan aturan langit dan bumi mengalir langsung ke seluruh tubuh dan meridianya, pemahamannya tentang kekuatan dunia, jauh di atas aturan langit dan bumi. Tubuhnya juga cukup kuat menahan tekanan, sehingga tidak perlu khawatir dengan efek samping apapun. Dia sepenuhnya mengintegrasikan pikirannya ke dalam peraturan, menikmati baptisan sepuasnya. Banyak kaisar bela diri lainnya yang bermandikan keringat dingin, dengan susah payah bertahan, tetapi masing-masing dari mereka mengertakkan gigi menolak untuk menyerah. Jika mereka kehilangan kesempatan ini sekali, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Manfaat yang akan mereka peroleh jauh melebihi penanaman keras selama beberapa dekade. Ledakan Ada suara lembut teredam di tubuh Li Yunxiao, dan dia langsung dipromosikan oleh satu bintang, tetapi kekuatan aturan tidak berhenti, terus mengalir melalui meridiannya. Ki Primordial Dalam jumlah besar, didorong oleh aturan langit dan bumi, beredar ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di dantianya. Laut Ki di dalam dantianya menjadi lebih tebal dan kuat, bahkan beberapa senjata misterius tingkat sembilan yang melayang di atasnya pun terpenggaruh, memangkarkan kahaya redup. khususnya kuali gunung dan sungai yang belum pernah digunakan sebelumnya, sepertinya menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Terima kasih sudah menonton,